bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam korbat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik sejak tadi malam saya banyak ditanya orang terkait pendapat ya pendapat terkait kuasa hukum atau pengacara Barada E yaitu Bapak Dio Lipa Yumara yang tiba-tiba diberhentikan sebagai pengacara untuk ya untuk mengawal Barada E dan itu pun kalau kita lihat bersama sama-sama pas di acara TV pas nah ini akhirnya banyak asumsi banyak pendapat banyak yang beredar pada akhirnya berkait kenapa kok tiba-tiba kuasa hukum Barada E dihentikan dari malam saya tidak bisa menjawab karena saya ini tidak bisa langsung menjawab kalau permasalahan saya tidak tahu akhirnya saya dapat informasi ya dan disitu disampaikan langsung oleh di media sudah ada itu videonya kabarnya screen ya Bapak Irjem Polisi Agus Pak Agus menyampaikan sesuatu hal ya kenapa ya ini bisa jadi ini adalah salah satu ini bisa jadi ya bisa jadi salah satu alasan kenapa Bapak Dio Lipa Yumara jadi kalau saya melihatnya ini masalah etika dan komunikasi nah yang pertama adalah sebagai pengacara pengganti pengacara yang baru yang ditunjuk oleh keluarga melalui waris krim yaitu Pak Dio Lipa Yumara itu bagi saya kurang komunikasi dengan pihak tim sus ya pihak tim sus yang menyelidiki masalah ini sehingga seakan-akan ya seakan-akan Barada E mau buka mulut karena ya karena pengaruh pengaruh ya pengaruh dari pengacara yaitu Dio Lipa jadi seakan-akan menjadi pahlawan gitu bahwa terbengkarnya kasus ini atau Barada E mau mengakui yang sebenarnya ya seakan-akan ini jasa daripada pengacara yaitu Dio Lipa Yumara dengan cara apa selalu berbicara di publik tidak yang seakan-akan jasa jasa sang pengacara lah yang membuat ini semua terbongkar nah di satu sisi ada tim sus bentukan kapoli dari Baris Krim yang terus bergerak yang terus bergerak dan di internal polri ada namanya senior junior ada atasan ada bawahan nah ternyata di sini atasan-atasan atau pimpinan-pimpinan yang ada di Mabes Polri ya di Polri khususnya mereka para tim sus yang sedang bekerja itu memberitahukan kepada Barada E bahwa wahai Barada E jangan kau tanggung sendiri masalah ini nah dengan adanya himbawang seperti itu dari para seniornya atasannya atau dari penyidiknya apalagi sama-sama dari Polri Barada E kan berpikir benar juga maka dari situlah Barada E mau menyampaikan yang sebenarnya artinya ini adalah hasil jasa keinginan atau himbawan dari para tim sus dan yang mengikut di dalamnya ya yang ketiga seharusnya setiap permasalahan penyelesaian masalah ini untuk menyampaikan ke publik terkait suatu perkara yang harus didengar oleh publik itu harusnya berasal dari tim sus hasil penyidikan tim sus karena apa? ini sudah ditangani oleh tim sus polri sudah ada yang menangani mulai dari penyidikannya apa dan sebagainya seharusnya yang menyampaikan ke publik adalah tim sus mungkin diwakili oleh entah kabar es krim atau bahkan kapolri ini yang saya lihat dari situ ya kawan jadi ini hanyalah masalah etika dan komunikasi seharusnya Pak Dewi Payumara itu ya berkomunikasi dengan tim sus atau mungkin dari Mabes Polri waris krim sehingga satu pintu informasi itu karena kalau terlalu banyak informasi yang liar maka publik juga akan berasumsi banyak ya jadi saya mengajak kepada saudara-saudaraku sahabat-sahabatku jangan berpikiran yang aneh-aneh kenapa tiba-tiba Pak Dewi Payumara diberhentikan apakah karena begini wah macam-macam langsung sih supaya hentikan dulu kawan ya karena saya sudah mencari informasi ya Pak Dewi Payumara dengan tim sus yang kerja ini itu saya melihat kurang komunikasi ya sehingga masing-masing pihak menyampaikan ke publik terkait Barada E jadi namanya miskomunikasi nah akhirnya kalau seakan akan pengacara yang membongkar ini bukan tim sus yang menyidik maka seakan-akan yang bekerja hanya pengacara bukan tim sus padahal tim sus itu bergerak mengecek menyidik detail perletian waktu per waktu dan itu butuh waktu siang dan malam tanpa berhenti karena di bawah pengawasan sampai meyakinkan kepada Barada E agar Barada E jangan mau menanggung sendiri masalah ini jadi disini harus bisa saling menghargai ya maka itu saya mengajak kepada sahabat kora Indonesia mari kita ikuti perkembangannya yang sedang disampaikan yang sedang diselesaikan oleh tim sus bentukan kapolri agar kita semua tidak terbiasa menyampaikan berita-berita yang tidak benar ya jadi ini hanya miskomunikasi kawannya kalau saya melihatnya dan saya tetap hormat dan doakan Deo Lipa Yumara sebagai pengacara mantap pokoknya mantap ya sangat senang dan terlebih lagi kepada tim sus yang sedang bekerja siang malam mengecek sana sini mencari pasti namanya tim sus ya karena saya sudah bisa lah merasakan seperti apa tim sus itu saya bisa merasakan bagaimana kerja cara bekerja kalau dalam hal-hal begini karena saya pernah di posisi yaitu bekerja tanpa diketahui orang karena perintah untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu tidak tidur siang malam koordinasi sana sini banyak administrasi semua itu tidak ringan kawan maka kita juga harus menghargai itu sehingga publik ya sehingga publik jangan selalu menjustice oh tim sus tidak bekerja oh tim sus begini tidak tim sus itu bergerak tenang senyap akurat dapat dipublikasi yang publikasi adalah perwakilan atau yang mewakili ya kita doakan semoga ini semua berjalan lancar kita doakan semuanya kawan ya kita doakan semuanya agar sehat semua panjang umur lancar jikinya dan yang yang sudah meninggalkan kita semoga diterima segala amal kebaikannya dan diampuni segala dosa-dosanya bagikan video nya kawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka NKRI Harkamati Terima kasih Terima kasih.